Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Permisa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Gedung Akademi Center Kampus A Uwin Raden Fata, Palembang Dimana pada hari ini, Sabtu 26 Juni 2021 Tengah dilaksanakannya sidang sernat Wisuda Sarjana terbuka yang ke-77 Berikut liputannya Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang Menggelar acara wisuda offline secara terbatas Di Gedung Akademi Center Kampus A Uwin Raden Fata, Palembang Dalam wisuda Sarjana ke-77 ini Uwin Raden Fata, Palembang mengukuhkan 863 wisudawannya Yang terdiri dari serata 1, 3 sarjana program dokter Dan 14 sarjana program pasca sarjana Seremoni wisuda mengambil tema Meneguhkan Uwin Raden Fata, Palembang Sebagai pusat peradaban Islam Melayu Nusantara Tanpa mengurangi keabsahan dan kedikmatan wisuda Tata upacara dalam bentuk laring Hanya melibatkan peserta yang sangat terbatas Dan dengan protokol kesehatan yang ketat Prosesi wisuda secara laring hanya diikuti Oleh para lulusan terbaik Tingkat fakultas dan tingkat program study Selebihnya, para wisudawan mengikuti Prosesi wisuda secara daring di rumah masing-masing Yang kemudian dipertemukan dalam satu perhelatan Melalui aplikasi Zoom Acara ini dibuka langsung oleh Profesor Dr. Holly DMA Selaku Ketua Senat Uwin Raden Fata, Palembang Yang kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uwin Raden Fata, Palembang Serta pembacaan surat keputusan rektor Dan sambutan dari rektor Uwin Raden Fata, Palembang Dalam sambutannya rektor Uwin Raden Fata, Palembang mengatakan Bahwa lulusan sarjana haruslah menjadi marcusuar Dalam mendakwakan corek Islam Melayu Yang moderat dengan memberikan gambaran indah Tentang Islam dalam peradaban Melayu Jadi begini ya, kondisi COVID ini kan kita gak tahu kapan berakhir ya Tapi untuk sementara kita memperhatikan Apa yang diinginkan oleh mahasiswa Jadi kita menyiapkan dua skema Skema pertama tentu ada kombinasi Antara pembelajaran garing dengan buring Ini kita siapkan Ini diutamakan nanti kalau memang bisa dilaksanakan buring Yang kita prioritaskan adalah mahasiswa yang baru ya Angkatan 2021 dan mahasiswa angkatan 2020 Kemudian mahasiswa yang akan melakukan praktikum Nah memang kalau untuk praktikum kan harus dipraktekan Ya kan, sangat penting Jadi tidak sekedar belajar teori Itu skema itu kita siapkan Tapi pelaksanaannya kita menunggu situasi dan kondisi Kalau memang sekarang nih kan ada edaran dari Kementerian Agama Belum diperkenankan untuk melaksanakan belajaran secara offline Kalau memang nanti edarannya sudah keluar boleh dilakukan offline Maka skema tadi bisa kita laksanakan Tapi untuk bertahap ya Tidak sekaligus semuanya offline Tetapi yang akan diadanya prioritas untuk mahasiswa baru Yang sekarang yang akan masuk dan juga yang masuk ke istri 3 Dan juga yang akan praktikum Tema kita kali ini kan berkaitan dengan distingsi kita ya Terhadapan Islam Melayu Tema ini penting karena berkaitan dengan bahwa dulu pernah ada kerajaan besar di Palembang Namanya Kesultanan Palembang Darussalam Dan itu menjadi distingsi kita ya Peradaban Islam Melayu Nah ini untuk tindak lanjut Apa yang akan kita lakukan tentu yang tadi sudah saya jelaskan ya Kalau untuk prodi kita sudah punya Prodi S1, S2, S3 sejarah peradaban Islam Yang kajian-kajiannya juga bisa diarahkan pada Islam Melayu Selain itu juga penelitian-penelitian Baik itu dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen Itu diarahkan pada bagaimana Menghasilkan kajian atau penelitian Terkait dengan peradaban Islam Melayu Khususnya yang ada di Sumatera Selatan Yang tadi yang saya sebutkan misalnya Penelitian tentang bagaimana sejarah Sultan Mahmud B. II Yang saya dikebumikan di Ternate Saya gak prihatin ketika kemarin kesana Puncen atau penunggu makam itu Ketika saya tanya saja Berapa jumlah makam yang ada di sekitar Beliau itu kan ada di Yang saya kira itu adalah pengawal-pengawal Atau keluarga beliau Itu gak bisa jawab Padahal kan tinggal menghitung saja sebenarnya Kalau saya duga sekitar 40 atau 50 makam Belum lagi saya tanya sejarah Gak bisa jawab Gimana ceritanya Sultan Mahmud B. II Bisa dimakamkan di sana Gak bisa Nah karena itu saya kira Penting sekali kita lakukan kajian Bagaimana sejarah beliau selama di sana Di penyasingan Sampai di kebumikan Sehingga nanti Di sana bisa didiseminasi ya Ketika ada orang yang berkunjung ke makam beliau Bisa ada yang menceritakan Seperti ini sejarahnya Saya kira penting sekali kita melestarikan Bagaimana peradaban islam Beliau selama di dalam bidang sejarah Di Sumatera Jawa Mendukung hal tersebut Sarjana berprestasi menganggap bahwa Pembelajaran di UIN Raden Fata Palembang Sudah maksimal dalam membantu mereka Menyelesaikan studinya di UIN Raden Fata Perasaan Gak nyangka Bangga Tapi bingung Jujur Di luar ekspektasi ya Karena Target sih gak Gak nyampe ke Lulusan terbaik Yang penting bisa selesai studi Tempat waktu Menyelesaikan tugas-tugas Sesuai dengan deadline-nya Itu aja udah cukup Jadi dengan dinobotkan sebagai Lulusan terbaik Di Wisuda 77 ini ya Jujur Kaget Juga baru tau kemarin sore Waktu gladi dikasih tau Mungkin itu aja Oh ya Mengenai pembelajaran Masa Corona ini Saya merasa sangat Terbantu ya Dengan Para pembimbing terutama Yang kooperatif Dan sungguh-sungguh memimbing Walaupun menggunakan media Online Dengan video call Dengan zoom Karena kebetulan saya Risetnya itu Penelitiannya berbasis riset ya Penelitian berbasis riset Jadi saya banyak di lapangan Jadi saya Menghubungi Promoter dan ko-promoter itu Menggunakan Handphone Menggunakan Apa Video call Dan mereka Melayani Tidak ada waktu Bisa sore Bisa malam Bahkan beberapa kali Saya wawancara Dan bimbingan Dengan Para promotor itu Hampir tengah malam Jadi ini sangat Bagi kami Masa sangat terbantu Dan ini sangat Membanggakan buat kami Karena kami Ngerasa diperhatikan Sehingga Semangat itu Terus terjaga Jadi sisi positif Karena tadi itu Dengan selalu Berkomunikasi dengan Promoter Meskipun melalui Media online Kita Termotivasi terus Jadi Tidak kendor Semangatnya Tidak kendor Jadi terjaga terus Sehingga Kami dapat menyelesaikan Tugas-tugas Penelitian Sampai dengan Publikasi ilmiah Itu dengan Waktu yang Sesuai dengan Ketentuan Ditetapkan oleh Pihak kampus Mungkin itu saja Pandangan khusus Mulai mereka Adalah Memang kita Perlu sekali Melakukan Penambahan Wawasan ya Karena saya Backgroundnya Terus terang S1 Management S2 Management Dan di S3 ini Saya Masuk ke Peradaban Islam Dan nyatanya Memang Disiplin ilmu yang Baru dan berbeda Justru memberikan Wawasan tersendiri Kepada saya Pribadi Dan mudah-mudahan Ini nanti akan Kami tularkan kepada Masyarakat Melalui Artikel-artikel yang Kami buat Dan kami publikasikan Semoga Merubah pandangan Bahwa Linearitas Dalam proses pendidikan Itu Dibutuhkan Tapi yang paling Dibutuhkan Hubungan Antara ilmu Sehingga Semua orang Punya pengetahuan Yang utuh Tidak hanya Terjebak Pada dogma Dogma ilmu Tertentu Jadi Dengan Ilmu yang Beragam Tentu Orang akan Memiliki Wawasan yang Jauh lebih luas Ketimbang pada Satu Rumpun ilmu Saja Mungkin itu Yang dapat kami Sampaikan Demikian Liputan yang Dapat saya Laporkan Saya Erlim Pesipitasari Bersama Kuru yang Bertugas Melaporkan Untuk Rafa TV Terjebak